Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali Sahabat-sahabatku Selamat datang Di channel youtube saya Hari ini Kali ini Kita Akan belajar Untuk bagaimana caranya Kita membuat Data Yang dia itu Horizontal Itu menjadi vertikal Atau membuat sebuah tabel Seperti ini Yang saya punya contoh ya Ini kan dia sifatnya Atau bentuknya adalah horizontal Atau baris gitu ya Bentuknya baris atau horizontal Nah nanti kita rubah Menjadi Kolom Jadi bentuknya memanjang ke bawah begini Kolom Atau kita sebut Vertikal Nah jadi sahabat-sahabatku Kita nanti akan merubah Data Atau tabel ini Yang dia itu awalnya adalah Horizontal Atau baris Ini kan baris nih Ya kan Karena dia memanjang ke kanan Ya kan Horizontal memanjang ke kanan Nah kita rubah Menjadi kolom 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 Atau Memanjang ke bawah Atau Vertikal ya Jadi Merubah Jadi horizontal Ke vertikal Dan itu yang pertama Kemudian yang kedua Nanti kita Tadi kan ini kita buat Tabelnya ya Yang berubah Jadi horizontal ke vertikal Nah nanti kita juga akan belajar Membuat tulisannya nih Misalnya hari Kamis Kamis ini nanti tulisannya kita buat Vertikal Ini kan horizontal Atau nanti kita ketemu yang Vertikal kita buat horizontal Sebaliknya Jadi ada dua Hari ini kita belajar Yang pertama kita membuat tabel Yang awalnya ini adalah sifatnya Atau bentuknya Baris Atau horizontal Jadi vertical Atau kolom Jadi kolom Yang kedua Kita akan Merubah Di dalamnya Di dalamnya itu adalah Isi daripada kolom Atau tulisannya Yang awalnya adalah Mungkin horizontal kan Karena baris Menjadi Vertikal Atau sebaliknya Oke Yang pertama kita lakukan Teman-teman Langsung saja ya Kita praktek ya Biar lebih paham Yang pertama kita lakukan adalah Kita block dulu Data mana yang mau kita rubah Bentuk data mana yang mau kita rubah Ini kan Karena saya Punyanya ini Contoh saja Nama-nama hari Jadi hari Senin Sampai hari minggu Contoh saja Jadi saya block semua Setelah saya block semua Teman-teman copy Jadi copy nya boleh Silahkan dengan cara Klik kanan Klik copy Atau Di keyboard nya teman-teman Itu ketik Control C Klik control C Kalau saya Klik kanan aja copy Jadi teman-teman silahkan lah Mau klik kanan copy Seperti ini Atau control C Klik keyboard Tidak apa-apa Nah setelah itu Kita taruh kursor disini Kenapa taruh kursor disini Karena kita mau membuat Apa tabel horizontal nya disini Eh tabel vertikal nya ya Tabel kolom nya disini Kita membuat tabel vertikal nya Atau tabel kolom nya disini Makanya saya klik Kursor disini Oke setelah klik kursor disini Teman-teman klik kanan Klik kanan Kemudian disini Pilih paste option ya Paste option Kemudian pilih yang Paste spesial Anda ada pilih paste spesial nya Kita klik panahnya Kita lihat panahnya Kemudian teman-teman pilih yang ini Pilih yang ini ya Namanya transpose Pilih yang ini namanya transpose Jadi klik kanan Kemudian pilih Option Paste option Kemudian pilih yang Transpose Atau teman-teman Kalau misalnya kamu klik kanan Misalnya ini ya Teman-teman bisa menggunakan fungsi Atau menu yang ada di Excel Di menu juga ada nih Menunya yaitu di home Kemudian pilih yang Tulisannya paste nih Di kiri atas ya Ada tulisannya paste ini Di home Kemudian di paste atas ini Klik panah kecil nya Ini Klik Terus kemudian setelah klik Keluar seperti ini Kita pilih yang ini Transpose Kita pilih yang ini Kita klik saja Klik Jadi Jadi Sudah berubah Dari awalnya Dia sebentunya baris Atau Dia horizontal Menjadi kolom Atau vertical Terus kemudian Misalnya sebaliknya nih Kita punya data Misalnya ya Kita punya data Itu Kolom Atau Vertikal seperti ini Kita mau rubah menjadi baris Ya sama aja caranya Kita block Datanya Kemudian control C Copy atau klik kanan Jadi copy Terus kemudian Taruh kursor nya disini Kita klik kanan Paste spesial tadi Paste spesial Kita pilih yang Transpose Itu ya Spesial Kita pilih yang Transpose Gitu Atau pakai yang ini Seperti tadi Pilih home Paste Kemudian Transpose Jadi deh Jadi Dari kolom Vertikal Menjadi horizontal Atau sebaliknya Dari horizontal Menjadi Vertikal Atau menjadi kolom Seperti ini Jadi ya Sahabat-sahabatku Saya rasa sangat gampang Sekali Untuk Membuat Data Yang dia Bentuknya Horizontal Atau baris Itu menjadi Dia bentuknya Kolom Seperti ini Atau menjadi Vertikal Gampang ya Oke Saya rasa sangat gampang Kalau sudah Gampang Dan paham Kita ke Fungsi selanjutnya Yaitu Membuat tulisannya Jadi membuat tulisannya Yang awalnya Baris kayak gini Teman-teman Itu menjadi Vertikal ke atas Tersebut ke bawah Nanti silahkan Teman-teman Pengennya Membuatnya Vertikal ke atas Tersebut ke bawah Misalnya Saya punya Kata Apa ya Kata Saya 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 Agak jarang-jarang Biar enak Nanti Lihatnya Ini ya Jadi kata saya Ini Mau kita Rubah Dia Vertikal ke atas Dan vertikal ke bawah Caranya Kita Blok Ya Tulisan saya Kita Blok Kita klik kanan Kemudian Kita pilih Yang format Sel Pilih format Sel Klik Keluar Seperti ini Kan Sel Kita keluar Seperti ini Bilih yang Alicman Ya Ini sudah Milih Alicman Alicman Terus Kemudian Kita masuk Yang disini Orientation Jadi disini Kita mau Atur tulisan Kita itu Vertikal ke atas Seperti ini Tarik saja Ini jarumnya Jarumnya Tarik saja Ke atas Pol Atau kita Langsung ketik Disini Angka Ketik disini Angka 90 Gitu Langsung Derajat Ini Gak Apa Ya Sudah Begini Kita Oke Jadi tulisannya Dia sudah Berubah Vertikal Ke atas Misalnya Mau Berubah Vertikal Ke bawah Sama Aja Tinggal Klik Kanan Format Sel Kemudian Yang Orientation Ini Kita Jarumnya Langsung Tarik Ke bawah Kita Oke Nah Dia Langsung Vertikal Ke bawah Misalnya Mau Dikembalikan Lagi Ya Sudah Ini Cukup Di Nol Saja Atau Jarumnya Ini Tadi Yang Begini Kita Tarik Gini Kalau Pengen Pas Ini Di Nol Kita Oke Tulisannya Kembali Lagi Seperti Semula Jadi Gitu Ya Sahabat Saya Rasa Dua Fungsi Ini Sangat Gampang Sangat Mudah Dan Apa Ya Mudah Mudahan Ini Bermanfaat Sahabat Menambah Perbenda Kedaharaan Pengetahuan Kaitannya Seputaran Mikros Saksal Baiklah Sahabatku Hukum Ini Saja Di Video Ini Yang Dapat Disampaikan Dua Fungsi Mudah Bermanfaat Dan Jangan Lupa Selalu Dukung Terus Channel Saya Dengan Cara Subscribe Kemudian Like Kemudian Komentar Dan Jangan Lupa Lompat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.